Intro Ya ketemu lagi di Dapur Caregivers Kali ini kita sudah ditemani oleh Mbak Narti Mbak Narti ini adalah seorang caregiver keluarga orang dengan demensia Apa kabar Mbak Narti? Alhamdulillah baik Kak Cinta Mbak Narti ini berada di sebuah keluarga orang dengan demensia Dari sebelum ibu almarhum tersebut terkena demensia Jadi pertama awal kenalnya dengan suami ibu almarhum Kemudian kerja di sini dan lalu mulai merawat ODD di tahun 2013 Oke berarti sudah cukup lama ya berarti melihat perkembangan dari awal Iya betul Apa sih yang paling sulit menghadapi almarhum pada saat itu? Pada waktu dari mulai awal sampai stage nya sudah selanjut Kalau sulitnya ya kalau disuapin itu kadang susah Kadang kalau lagi di emot terus kadang-kadang kalau kita nggak melihat dibuang Oh gitu Iya dibuang kemana itu? Ke bawah gitu aja itu sulitnya Iya Jadi kalau makan dilepehin gitu ya? Terus kalau sudah apa yang benar dilakukan supaya akhirnya mau lagi makan? Kalau kita nggak melihat gitu Kak Cinta dilepeh Tapi kalau kita lihatin gitu ditelan tapi lama Tapi harus didorong dengan air minum Jadi harus dilihatin Iya Kemudian dibantu dengan air minum Iya seperti itu Memang benar-benar harus telaten ya Dan mungkin juga asupan makanannya juga berpengaruh ya Maksudnya harus yang lembut-lembut gitu semuanya ya Sebelum ibu sakit itu sih masih biasa Ya tapi setelah sakit makanannya berubah Oh jadi begitu memasuki tahap yang sudah mulai menengah Nah sudah pola makannya sudah benar ya Iya iya betul Dan hari ini Mbak Narti juga mau berbagi salah satu resep kesukaan dari ibu Dan ini juga bisa mengganti nasi ya Nasi betul iya Apa nama resepnya Mbak Narti? Bubur Bubur sum-sum Kalau gitu langsung aja kita ikutin Yuk gimana sih resep bubur sum-sumnya Mbak Narti dan keluarga disini Jadi bahan-bahan yang diperlukan apa aja nih Mbak Narti untuk bikin bubur sum-sum? Tepung beras Santan Gula jawa Garam Dan daun pandan Langkah pertama adalah tepung kita masukkan ke dalam panci Ini setelah tepung masuk ke dalam panci Saya kasih air Lalu kita aduk pelan-pelan Supaya rata Ya setelah diaduk rata Tepung dan air Kita masukkan daun pandan Setelah masukkan daun pandan Kita taruh di kompor Mari kita nyalakan kompornya Bubur sum-sumnya jangan lupa dikasih garam Supaya mantap rasanya Sudah cukup Lalu kita aduk pelan-pelan Sampai matang Nih sekarang buburnya udah mau mateng Udah mau mengental Sebentar lagi matang Apinya harus dikeciling Supaya tidak gosong Seperti itu Kak Sinta Tuh bagus nih jadinya nih Iya Sekarang tinggal bikin Santan dan gula Sekarang proses kedua Arti masak gula Jai dan gula Jadi satu Sekarang diaduk-aduk Sampai hancur gulanya Wah ini udah mulai jadi Ini sekarang sudah mulai jadi Udah mendidih dan udah Gulanya udah hancur semua Sekarang kita matikan apinya Sekarang kita masak santannya Buat bubur sum-sum Kita tuangkan dulu Ini santan kentalnya Kita tambahkan air Kita tambah garam sedikit Kak Garam? Iya Kita nyalakan apinya Lalu kita aduk sampai mendidih Kita masukin santannya Sedap Lalu dimasukkan Lalu kita masukin gulanya Nah kalau gula ini Sesuai dengan selera Iya Ada yang suka manis Ada yang tidak Nah Udah jadi deh Nah udah jadi deh Bubur sum-sum buatan Mbak Narti Ini juga resep turun-termurun Dari almarhumah ibu ya Betul Kak Kenapa bubur sum-sum? Karena untuk pengganti nasi Pengganti nasi Dan lebih mudah Dan lebih mudah Untuk dibagi ODD Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!